Kita bakal menunggu Aura Apa bakal Selena? Selena Ben? Oh di pick, maksudnya untuk kiosk Karena luminer disitu juga memakai Selena sebagai support ya disana ya Bakal jadi momoknya menakutkan juga Selena Betul Mbak Akhir sedikit menunggu dan juga memberikan Desisinya sangat tepat dan kini Ternyata yang dibuat Kini yang dipendang cross-pice dengan cepat Oh Chow Ini menarik, siapa yang bakal Pakai Chow nya? Apakah anti-mage? Atau Saiko yang bakal Mainin Chow nya? Betul banget Karena kita mungkin kangen sih Pengen melihat Saiko Chow ya? Saiko Chow ya disini ya, hanya sedikit dirindukan juga Seperti aku merindukan Wah, kita merindukan cantik yang ada di sebelah sana Memang patut lebih dirindukan ya Ini pas disini Berkesempat gue ambil karakajah Grok, Grok dengan salah satu signature Dari Papa Dongha, ya setuju banget ya aku Apa yang bakal Diamankan dengan Grok-Rapaila Wah Oh enggak sih Grafaila di awal kayaknya enggak Cuma mungkin Grok bisa diambil dengan mengambil Tara Eh, Lunox masih kebukaan kalau mereka pengen ngambil Tara Lunox Kalau enggak at least Terizla Terizla kajak? Buka aja sudah diamankan terlebih dahulu Dan juga Esmeralda Yes, Esmeralda Mungkin bakal jadi opsi yang baik juga Ada ekspertinya? Apa? Kayak mereka agak pikir Oke, Groknya nanti aja Tapi Kufra Terizla bakal langsung diambil So ini jadi Nah tau sih masih bisa taro Chow Fighter Masih bisa Terizla Fighter Yes, dari ini bener-bener cepat banget sih Setiap pik yang dilakukan oleh tim Onyx Iya, dia bener-bener kayak udah siapin strateginya buat melawan e-post Betul Apakah memang ini sudah dipersiapkan dari lama atau dari sejak dulu Sudah melakukan pantau-pantau cantik ya Iya Melihat apa yang bakal digunakan oleh tim e-post Atau sebaliknya Tim e-post ngebiarin Onyx Dan buat konter tik gitu ya Ya itu dia Ini bakal menjadi penentuan juga konter tik Dari kedua tim dan rek Yang bakal diamankan lebih dulu oleh rek Wow Clown-nya Yes Ini adalah Signature-nya juga dari e-post Betul dan juga yang mempopulerkan Clown-nya support Tapi agak sedikit risikannya Oh, aku tau, aku tau Kenapa? Aku tau Onyx harus ngeband apa? Harus ngeband DG Oh tapi Queen DG yang diband kali ini Oh Sebenarnya DG Bakal jadi opsi yang bagus juga ya Karena dari tim Onyx Mereka punya Tiga sisi Tiga esmeralda Itu lemah banget Kalau misalnya sampai Apa namanya Kena sisi itu Dan pasti Ivoz ada kepikiran Mau ngambil ke arah sana Harusnya Harusnya Dan Dante Mungkin karena Midlane sih Ya Masih bawa lagi Iron Manok mungkin Ya Jadi Betul banget Iron Manok bakal dipilih Ivoz Oh udah Saya bakal liat Iron Manok bakal liat Oh udah Mungkin dari Sisi opener ya Leobot kah Atau Tammuz kah Oh yes Tammuz Bakal diamankan oleh Aura Psycho dan Sasan Well Selina Ini selinanya Udil Yang agak sedikit dirindukan sama orang-orang juga ya Selina Gregor atau Kari kah Buat selinanya mencicil damage Atau amor dari Seralda Kari sih bagus banget sih Karena bakal tebel banget sih Seralda dan juga Tammuz ya Atau Bruno Atau Bruno Kita lihat Atau Bruno Semenjak Rifong memang Bruno sering banget dipikir Oh Here we go Sasaco kah Anti-mage Anti-mage Hayabusa Anti-mage Hayabusa Anti-mage Hayabusa dan Sasaco Chonya bakal pake Psycho Terus Sasaco harusnya Sasaco Anti-mage Anti-mage Hayabusa Ini dia Ini menarik banget sih Ini bener-bener Hebat banget dari Tim Onek Esports Mereka semua Bisa banyak banget Mereka Masing-masing individu Itu dia yang Harus Patut diwaspani juga Betul banget tapi Hifo Satu pick lagi sebelum Atau Akaikah Minotor kah Atau 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 Hilos Oh Digi Digi bakal Oh enggak tapi Akaik sepertinya Yang bakal menjadi last pick Untuk Tim Onek Esports Ini agak bahaya banget buat Esmeralda sih Tapi Sasaco Sasaco menggunakan Terizla Oke Dan Psycho menggunakan Kufra sepertinya Kayaknya Sasaco bakal pake Chow Chow nya bakal dipake Eh apa Terizla nya bakal dipake Drian Tapi kayaknya aku lebih Max yang ini deh Oh ya Tapi karena Milihnya Selena Well Would deal Kita bakal liat Siapa yang lebih tajam Atau 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 Dengan Esmeralda nya Tapi sebelum kita memulai untuk match kali ini MPR Arena Boleh minta suaranya Here we go Inilah dia Jumpornya yang sangat luar biasa Antara Tim Ivos Versus Odeh Mana supporternya Tim Ivos Wow Gak mau kalah Mana supporternya Onik Yes 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 Tari lah dia Game pertama Onik Esports Versus Evos Esports Dalam best of the sense Sekali ini Tapi kita lihat di sisi tengah Doki Yang Tengah Dikin Tengganggu saja Well Ini bakal berbahaya banget Masih menelit awal Masih santuy Masih santuy Tapi kita lihat di sasa Sebenarnya kan kecilan disisi bawah Dengan menggunakan Terry bener banget bener banget bener banget tapi siapa disini menemani dengan namanya anti-mage ya kali ini ya bener bener-bener bisa setidaknya mengamankan gold buff dari utoplin dari utoplin demi setidaknya mengamankan anti-mage gold buff dari utoplin aura mulai tercicil sedikit demi sedikit dan terhalang banget sih sama Saiko Saiko nggak ngasih jalan sama sekali untuk ke arah gold buff tapi di bawah juga lihat empat dari tim Imo sekali ini kayak kalau nggak sama sekali nggak diperbolehkan tetap nyentuh gold buff hitam ya sih nggak dibilang gitu ya tapi anti-mage agresif bener-bener di pressure yang diberikan oleh anti-mage karena Aura sampai Aura masih level 2 sedangkan anti-mage dia sudah menyampauh udah mencapai tapi dia ada milen yang udih berhasil mengamankan first blood ke arah seorang Aura berhasil membalaskan Saiko ya tapi ya sayang banget Aura nggak bisa dapet EXP dari kill terhadap terhadap Saikonya di sisanya tapi buat disini masih sangat sekir ke arah buff di sisi atas walaupun emang tadi sempat kena sedikit pressure sedikit dari Evox ya Onyx sedikit mengungguli di sisi awal ini walaupun emang gold tadi sempat dibagi satu untuk satu yes tertutup udah dateng siapa yang akan bisa kontes ini mungkin yang bisa kontes saat dapetin satu poin kill dari Retroplane tapi sups Evo sudah mempunyai inisiasi terlebih dahulu alih selero tidak mengenai siapapun hanya di colek tuh hanya di research saja mulai mengeluarkan sepertinya tapi Aura jadi mendapatkan ada sedikit space-nya di sisi atas dia jalan iya dia mutu banget karena ketinggalan level cukup tertinggal dua level Oh ya ya diarang mid lane hampir saja kalau tadi mungkin ada backup bisa langsung lincir ya betul banget tapi kita lihat sini siya dokter bakal di buka K.O tidak ternyata masih bisa gue cek kanan kiri depan belakang tapi diarang top lane sepertinya ada sedikit vertikaian 1v1 situasi antara saiko oh saiko ternyata saiko melawan aurai betul oh clear aja di bawah kali ini dari rek mencoba tapi juga salah satu masmen yang cukup kita takutin karena memang dia paling sering dengan mencoba-coba emblem sampai dia merasa Oh kalau misalnya pakai lawannya ini enaknya pakai emblem apa karena bisa dibilang ini gamenya luas banget jadi krafting mungkin sesuai dengan keinginan kita sendiri dan masih tetap dengan emblem supportnya dia ya oh tapi diva jatman masih ada kuas cedo ke belakang masih bisa mundur rianam saiko ada seorang aura dengan inferno nyawa dengan dana yang tebal tidak ada misalnya ero tidak mereka seorang wan dan wan masih bisa mundur tapi ada top lane saiko bakal dipain jasmen nong ada ultimate jangan sepertinya mereka punya mutu mundur wan 2v3 tapi jangan seorang wan wan masih bisa bertahan kak masih ada polisar mo bakal dibalikin saiko di sempit seorang rian masih bisa mundur dihidap tapi ditangkap Udil nakap seorang kaki Udil makasih kena stanju kak masih ada flingkar mundur gara turet masih ada abisal ero masih ada terro revenge kak enggak bakal dilanjutin karena sudah terlalu low edge dari seorang Udil well pertukaran satu untuk satu dan sesama support yang berhasil di take down disana walaupun emang tadi sebenernya ketika wan yang udah kena abisal ero kena headshot tapi masih terlalu dalam biar ya dan malah bisa dapetin satu keel harusnya mereka cukup kuas dengan tidak dapetin satu keel aja gitu kan betul tapi memang yang luar biasa banget biar main main hurrican dance di pop up abisal ero langsung ke cedong langsung saya divide adjustment tambahan mengijangkan seorang Udil dua dragon Udil masih bisa mundur masih ada bala bantuan ada abisal ero kena headshot tapi masih terlalu dalam di area turet dan disini Udila pada pada di save banget dengan rian juga saiko ga deh bisa ngetouch Udil udah di arrow udah di divide adjustment pun ga bisa diambil gitu loh ga bisa di intangin dengan sangat cepat tapi wan saiko rian masih cukup tinggi wadaranya mulai ini lagi ero yang tengah tepat dari seorang Udil mulai digarot, mulai digigit tapi ada anti-mage out of nowhere dari toplay dengan cara cepat langsung mengincar ke arah seorang Esmeral dia waw bener-bener map awareness yang sangat luar biasa banget dari seorang anti-mage bener banget shadow kill langsung dapet koneknya langsung pesatukan pada split damage yang dilakukan dari jadinya oh oh 1v1 Aura masih bisa bunuh saiko cukup mengganggu bahkan HPnya terlalu dari seorang Aura Bantuan Wild bottom lane nya sasa dengan cukup manteng tapi berbahaya sepertinya oh oh dapet adalah masalah luminell 1v1 ya ga bakal menyatahannya sedikit blender dan tanpa kausen tower iya kayaknya masih terlalu thanky juga sih untuk bisa di shutter dengan gampang karah terislanya p-r-o-e ee jadinya fun fact nya disini adalah performa Rack pada match sebelumnya menggunakan kalau berakhir dengan KUA nya adalah 079 walaupun masih membuahkan kemenangan loh buat Evan itu dia bener-bener walaupun kayak iya tetek jauh tapi masih bisa bertahan tapi di daerah toplay nya dunking wild dragon mengitar arah seorang dan dunking tapi Aura masih bisa bertahan tapi datang lagi di page oh my god toplay nya dan di bottom layer sasa bakal menjadi umpan yang cukup baik sepertinya melakukan space created mulai dipancing 3 member bahkan dari tim Bimos tidak bisa berbuat banyak sementara itu turtle nya mulai dicicil dan seperti nampak adanya kontes betul banget 1 untuk 2 ditambah dengan 1 turtle di tangannya Onyx ini keuntungannya sangat besar banget ya apalagi mereka berhasil dapetin surat di bagian atas jadi shadow mask kudil hampir saja terkena dipangin jaskon dari papi dunking dan secara gold level kalau kita lihat disini masih dipegang sama Onyx berbeda 2000 di menit ke 7 kali ini ya dengan skor 73 dan secara objeknya mereka masih memiliki hal yang sama satu toret saja tapi gerian di sisi tengah oh oh tyrant revenge tyrant rex juga konek kena 2 orang langsung tapi dunking masih bisa mengundur pausing ball mendorong hurricane dance sudah habis tapi datang anti match 0-0 kena 5 orang langsung dan satu berhasil ditumbangkan dunking is down anti match lagi nanti berkata kena ultimate dua beragam mengejala seorang reng masih lahir berdo masih cukup leke masih bisa lihat dia dengan siun pohnya mulai dicelang aura dan berhasil ditumbangkan sementara itu sementara itu empat penastan luminer masih mau lebih karote tapi ada diri candle tidak bisa menyelamatkan dirinya sementara itu wan dan juga dangki dangki yang baru saja kembali dan yes masih bisa bertahan dan buff langsung saja diamankan dengan cukup cepat oleh tim onyx wow ini semua jungle buffnya juga berhasil dicolong sama tim onyx mereka memenangkan war dengan sangat baik juga dan dimana tadi memang kepancing banget Rianya berhasil di shuttle tapi di sisi lain mereka juga berhasil dibunuh sama sasa ini pertukaran yang sangat tidak baik sama sekali untuk tim evos dimana sekarang kalau kita lihat secara gold juga udah langsung berkembang gara-gara war barusan gitu war terakhir mereka langsung dapetin dua tambahan dua ribu gold untuk tim onyx disini dan esmeralda kan kali ini udah walaupun demegang kelemit di reaper juga walaupun cloudnya udah cukup kaya dengan dimana tersebut tapi gak bisa berbuat banyak gara-gara terlalu banyak sisi yang dimiliki sempat tim onyx iya itu dia tapi ada terrible face mengecegalkan rasa luminer masih bisa gocegakan lagi di depan belakang tapi juri kandel empat member masih bisa mundur dan masih bisa menyelamatkan diri dari grepekan tim onyx bakal best ini di tangannya selena kali ini dia akan lebih agresif lagi di lima menit ke depan ya bakal lebih tambah juga dari segi HP dan mananya iya betul sekali jadi bakal jauh lebih annoying di lima menit ke depan untuk suara si dina tapi awal-awal pun dia sudah memiliki nantongnya lima konsong tiga untuk udil sendiri karena memang rian dan saiko bener-bener kaya follow upnya bener-bener banget iya 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 beberapa kali dengan kombinasi yang sangat tepat ya kan menandai chow dan juga kufra udil berperan sangat baik banget banget bener sekali dan kita lihat disini agak sedikit sedang pergerakan dari ipos sesuatu tapi kenapa tadi ya masih bisa dikocok tapi kemudian dua f-f-g reg yang mengeceng keras orang dunking tapi ada stun juga Terren race kena dua dua harus ditumbangkan tidak akan double kek以上 diamanu oleh seorang anti-mix ini kesempatan yang sangat tepat untuk tim onyx mengamankan Lord yang pertama kali ini Tapi masih ada One Masih ada Rake yang mulai mencicil Mulai melakukan scouting dan pemantau dari kejauhan Betul sekali dan Luminer juga mulai mencari posisi Dimanakah posisi keberadaan dari Oh oh Luminer Bahkan lincir Rekkan Astan juga Tapi masih bisa menang penalti zone You can dance Saiko di depan Mulai dancing oleh seorang One Rekkan Astan Masih ada Rake Rake masih bisa mundur Tapi malah bisa dibalikin keadaannya Satu-satunya Satu-satunya Dua Ragon Ditambah juga Zero Hero Karena Donkey Masih bisa mundur Dika datang Luminer Dari Semak-semak Ada Oh my god Tapi Sal Hero yang sangat tepat mengincer Karena One Dan One Kita bisa memaksa Team Fight kembali Betul sekali dan sekarang Luminer Mencoba untuk mencari posisi keberadaan Dari tim Onik Kalim Sasa Menemukan Luminer Luminer menemukan Sasa Dan kita lihat sini Oura Juga mencoba untuk menghalang Pergerakan tim Onik Lork Hayat 3 2 Baratlah yang terlalu low HP Tapi disini dunia Tidak tanpa oli Star Moon Masih bisa mundur Mulai mengincerkan rasa orang-orang Masih dari Ragon Dikisal Dikisal Tapi Dianya terdorong Sangat jauh Dua Ragon Sembakan Tau Tapi masih bisa Digemprek Kalau Luminer Jangan tahu Serpaun Tidak sangat cantik Sasa 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 Mengincerkan rasa orang-orang Sasa Tapi Sasa Masih cukup keras Cukup memancing saja Dan mereka setelah itu Tidak mengincerkan Karena Lord Satu kill yang cukup penting Juga untuk D-Foss Dian kali ini Walaupun ada yang cuma tank Tapi posisinya adalah Onik lagi di atas Angin ya Jadi Goldnya bakal jauh Lebih banyak Karena tim D-Foss Dianya One sudah memiliki Holy Crystal Bersiap untuk melakukan Perang selanjutnya Dan mereka tahu Nilai Lord Disini Sangatlah besar Betul Ini bakal menjadi penentuan juga Siapa yang dapetin Lord Yang pertama Karena yang bisa mungkin Membalikkan keadaan Untuk tim D-Foss Karena top 2 ratenya Dari tim Onik Masih utuh ya Apakah kita bakal melihat lagi Kalau memang Onik Yang engage sekarang Lord Akankah ada Steal Lord Dari Luminer lagi Yes Bisa ada disini Oh Shadow Mas Dari Kasman Cari seorang kansi Mengejarkan Antimed Jadi jepit Antimed Serian Dia takkan didorong Juga terlalu jauh Dari Turret Masih bisa Sumpo Katanya I don't know where We can't bless you Masih bisa mundur Kalau Sumpo Tire race Tire revenge Tidak ada siapapun Tapi Bersaiko Malah dibalikin keadaannya Dua member Masih utuh banget Dan ini kesempatannya Sangat emas Untuk tim D-Foss Mengamankan Lord Yang pertama Tapi disini ada Odir Disini ada Odir Disitu ada One Ada Odir Ada One Pasti bakal gelut Masih bisa bertahan Dan sementara itu Lordnya Mulai dikisir Sedikit demi sedikit Oke Tapi Odir Riva Dia gak sangat cantik Oleh seorang One Oleh Starmon Tapi Lordnya Masih diamankan Oleh seorang Dandi Oh my God Di sini E-Foss Awalnya bener-bener Kena pressure Sangat besar Tapi satu momentum Bisa dapetin Satu demi satu Dari tim Onik Dan Kali Mereka bisa Dengunci ke arah Lord Dari Dari Luar biasa Senong Senong Masih Oke Banget Dengan Di Pancar Sebenernya Yes Dia bener-bener Di Flash Anti Mase Dikenah Unique Dia gak bisa Kemana-mana Bahkan Rake Sampai Mulai Blazing Duel Dan Ya Riana Masih sedikit selamat Terima Psykonya Harus Merelakan Jawanya Bener-bener At least Mereka bisa Dapetin Dua Yang Dishat Down Langsung Dari Tim Onik Dua Down Dan Kali ini Mereka Yang akan Menjelajah Di Jungle Dari Tim Onik Kita Dengan Lord Yang Bergerak Ke arah Atas Yes Lord Yang Sudah Mulai Berjalan Dari Sisi Topit Mulai Dicar Shadow Mask Siapa Yang Bakal Inisiasi Terlebih Dari Kejauhan Masih Bisa Turek Di Atas Berhasil Tumpangkan Lord Yang Terhormat Sudah Mulai Masuk Mereka Langsung Mengarah Kera Midlane Tanpa Masa Basi Tanpa Pokir Panjang Langsung Saja Dan Selero Ode Keras Orang Dangki Apakah Kali Dari No Masih 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 Bisa Mundur Tapi Don Gregar Berger Karas Orang Cloud Rack Ditumbangkan Dan Tim Mipos Harus Onik Oh My God Nilai Yang Besar Banget Onik Lama Dapatkan Ke Arah Rack Walaupun Emang Mereka Kehilangan Banyak Banget Inhibitor Di Arah Atas Outer Di Arah Tengah Ini Masih Bisa Mengahan Dari Tim Onik Dan Tim Hibas Kita Lihat BOD Endless Battle Di Tangannya Anti Miss Silahkan Kalau Kita Lihat Di Mungkin Dari Seti Go Purek Sudah 11.000 Wow Sudah Unggul Sedangkan Anti Miss Hampir 10.000 Betul 9.500 Pada Saat Tadi Kita Buka Disana Jadi Kalau Kita Secara Network Tadi Mungkin Sekitar 5.000 Di Tangan Onik Mulai Dibalikan Keadaannya Dengan Stabil Walaupun Tidak Jauh Ya Tapi Mungkin Dari Segit Turek Mulai Ini Dari Yang Saat Dapetin Lord Turek Timonik Bisa Langsung Diruntukkan Sekali Betul Banget Dan E-Force Ini Belakangan Kalau Kita Lihat Dia Pinter Banget Ngambil Momentum Pinter Banget Ngambil Moment Gitu Jadi Momen Tertentu Mereka Bisa Dapetin Apa Namanya Keadaan Dimana Kalau Misalnya Emang Musuh Bisa Di Ambil Ntar Tentak 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 Keadaan Lord Nya Gitu Bener-bener Mereka Manfaatin Keadaan Banget Disini Ini Bener Terang Ini Ya Fisikologi Dari Dua Tim Ini Bener Tergantung Siapa yang Lebih stabil Lebih Konsisten Lebih sabar Dan Bisa Menampilkan Yang tepat Itulah Tentak 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 Tangannya MPL Arena Bias Makin Semangat Mana Suaranya Ahoy Mantap Makin Panas Ya Makin Panas Ini Semakin Seru Dengan Dukungan Yang Sangat Luar Biasa Dari Kedua Tim Kita Melihat Siapakah Yang Bakal Mengamalkan Game Yang Pertama Tapi Tadi Reket Berhasil Di Shutdown Itu Nilainya Gede Bukan Nilai Plus Karena Kalau Tadi Reket Tidak Berhasil Di Pick Off Gue Rasa Evos Bakal Terus Ngedapetin Inhibitor Tengah Dan Itu Bakal Lebih Disaster Lagi Buat Iphone Karena Mereka Harus Kejaga Dua Super Minion Yang Bakal Dikarah Dari Tim Evos Dan Dengan Tepat Satu Kita Kita Setiap Bali Kita Butuh Rek Sat Rek Oke Kita Cari Spreece Lagi Biar Nunggu Rek Jadi Mereka Jauh Lebih Harus Bijak Juga Dalam Permain Itu Harus Bijak Kalau Melihat Kondisinya Terlalu Tidak Memungkinkan Untuk Dilanjutkan Jangan Lakukan War Lanjutan Kadang-kadang Ada Orang Grady Tiga Dikit Lagi Tiga Dikit Lagi Tiga Bisa Berbuah Positif Atau Berbuah Negatif Atau Berbuah Lemon Aduh Berbuah Lemon Salah Tip Berbuah Lantak Bisa Bertelur Tapi Sedomas Penalti Zon Kena Dua Mas 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 Menginceng Karena Seorang Aura Masih Bisa Buna Masih Bisa Bertahan Dan Sepertinya Rek Juga Masih Cukup Kuat Di Arap Bottom Lane Masih Bisa Digoceh Kanan Kiri Drian Bukan Stand Terhadap Luminar Hanya Untuk Membuka Vision Saja Karena Bukan Target Yang Dienginkan Sama Seorang Drian Luminar Masih Terlalu Thank you Enak Kalau Bisa Dapetin Kara Aura Bukan Dipsi 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 Tadi Dari Shadow Masih Dari Pop Up Tapi Dan Langky Langsung Menyadari Dari Tim Onyx Psycho Dan Drian Udah Immortality Bakal Jadi PR Banget Buat Nge-shadow Mereka Belakkan Anti Maze Juga Sudah Immortality Wah Ini Bakal Team Backnya Bakal Panjang Apalagi Tengki Tengki Juga Ada Kufra Ada Chow Ada Terizla Terizla Barusan Ada Item Baru Ya Dari SRL Baru Baru Nyelesai Gak Sepertinya Sebentar lagi Lord yang kedua Si Mela Ini Bakal Jadi Perebutan Lagi Dan Semua Land Minion Ngarah Ke Onyx Jadi Onyx Lagi Sedikit Dizoning Masuk Kedalam Linia Harta Ada Beberapa Orang Yang Stay Untuk Ngejagain Pace Sedangkan Ada Pemikiran Ini Lord Kalau Diambil Kita Gimana Cara Mungkin Mungkin Lebih Menurutku Lebih Oke Kita Dorong Dulu Lane Atas Lain Bawah Lane Bottom Langsung Mid Juga Didorong Biar Bisa Dapat Space Sedikit Biar Tim Onyx Bisa Mencuri Karal Lord Sepertinya Sudah Mulai Di Inisiasi Terlebih Dahulu Ada Sasa Diorai Diincar Oleh Seorang Rake Damage Lumayan Sakin Lumayan Pedih Luminan Oleh Seorang Dia Tapi Masih Bisa Mundur Mereka Manfaatin Momon Ini Siapa Bakal Mengamankan Lota yang Kedua Karena Ini Bakal Lota yang Sangat Krusial Jika Diamankan Laya Tim Ivos Terlalu Lama Menginjengkan Sasa Uri Kendes Kena Dua Langsung Tapi Masih Bisa Bertahan Imo Tiba Mencant Sasa Masih Rake Masih Dicam Ada Dicam Sama Luar Biasa Kabel Kili Masih Dapat Serang Tidak Tidak Tersisa Antimase Dan juga Seorang Odil Tapi Antimase Tumpas Tersisa Odil This Disaster This Is Bad Porting Ony Tersisa Odil Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Melakukan Defense Odil 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 Masih Bisa Bliker Masih Digarok Masih Garok Masih Bisa Mondur Oh My God Last Standing Luminar Mulai zoning Out Tapi Beska Red Esports The game Number One Oh My God Moment Moment T Let's go